Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tensus Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat, tetap suka cita dan tetap sehat. Pertemu kembali di dalam daily wisdom hari ini. Saudara pernahkah mendengar istilah generasi strawberry? Istilah ini ditujukan untuk anak-anak yang lahir tahun 90-an ke atas. 90, 2000 dan seterusnya. Nah kenapa strawberry? Kalau kita cermati saudara, buah strawberry ini punya tampilan yang menarik. Warnanya merah cerah, bentuknya imut, menggemaskan. Anak-anak pun menyukainya. Tetapi saudara, kalau kita memegang strawberry ini dengan tekanan yang sedikit saja keras, maka buah ini akan dengan segera hancur. Jadi kalau kita membawanya tidak dengan hati-hati, maka buah ini akan cepat hancur. Nah itulah gambaran generasi muda saat ini saudara. Mereka punya tampilan yang menarik. Mereka punya ide-ide yang kreatif. Mereka generasi yang smart. Pemikirannya selalu out of the box. Mereka berani untuk tampil di depan publik. Kita lihat YouTube-youtube yang ada itu hampir semuanya isinya anak-anak muda. Mereka berani untuk tampil di depan dunia, ditonton oleh siapapun saudara. Mereka berani memiliki keberanian luar biasa itu. Sedangkan generasi 80 ke belakang gitu ya, mungkin kalau harus tampil di depan publik itu mikirnya seribu satu kali. Takut banyak dipikirkan nanti malu dan sebagainya. Tapi anak-anak muda ini tidak kreatif dan berani untuk menampilkan dirinya. Namun saudara, begitu mereka menghadapi tantangan, masalah hambatan, dengan segera mereka mengerut. Dengan segera mereka mundur, dengan segera mereka menangis, dengan segera mereka merasa tidak mampu. Dan bahkan sekali ada tindakan-tindakan ceropoh yang dilakukan karena mereka tidak berani menghadapi tantangan itu. Ironis bukan? Nah bagaimana saudara jika generasi itu juga terjadi di dalam gereja? Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka anak-anak kecil, anak-anak muda yang ada di gereja adalah anak-anak yang tidak tangguh. Mereka yang tidak berani menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Mereka yang bahkan tidak lagi punya rasa cinta Tuhan karena mereka terlalu pede dengan dirinya. Tetapi mereka gagal untuk menghadapi persoalan-persoalannya. Apa yang akan terjadi dengan gereja saudara di masa yang akan datang? Oleh karena itu kita perlu serius untuk menikapi hal ini. Sebagai orang dewasa, sebagai orang-orang yang lebih lama berkecimpung di dalam kehidupan bergereja. Kita perlu menolong anak-anak muda ini untuk bertumbuh secara benar. Nah firman Tuhan memberikan pertolongan kepada kita pedoman-pedoman yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak muda ini. Di dalam rumah pasal 12 ayat yang ke-12 memberikan nasihat demikian. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada tiga prinsip yang bisa kita pakai saudara bersuka citalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nah yang pertama saudara bersuka citalah dalam pengharapan. Pengharapan itu berarti bicara soal kesempatan. Kenapa orang berharap? Karena dia percaya masih ada kesempatan yang lain, ada kesempatan yang baru, ada kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Nah bagaimana kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, nah percayalah bahwa ada harapan buat kamu. Tapi sementara kita menutup semua kesempatan, kita menutup akses buat mereka. Serikali kita sebagai orang tua tidak mempercayai mereka. Kita melakukan semuanya untuk anak-anak ini dan tidak pernah mempercayai mereka melakukan sesuatu. Padahal mereka smart, padahal mereka punya banyak ide, tapi selalu terkungkung, selalu ditutup oleh orang tuanya. Mereka tidak akan siap untuk berkreasi di luar. Nah oleh karena itu, setelah berikan kesempatan ini kepada anak-anak secara khusus juga di dalam gereja. Lipatkan anak-anak ini di dalam pelayanan. Mungkin kita mengatakan, aduh nanti kalau anak-anak yang melayani itu tidak sebaik orang-orang dewasa. Nanti orang-orang akan meninggalkan YouTube kita, tidak akan lihat ibadah kita, karena yang melayani tidak ekspor. Atau ya kita bisa sih melatih mereka, tapi kita tidak punya waktu nih. Apalagi masa seperti sekarang ini, ya kita kejar-kejaran dengan waktu untuk membuat rekaman-rekaman ibadah. Bagaimana mungkin kita sempat untuk mengajari anak-anak ini supaya tampil dengan sebaik-baiknya. Setelah alasan itu bisa jadi benar, tapi apakah alasan yang tepat untuk menyadakan kekelipatan anak-anak? Anak-anak perlu dilibatkan dari sejak kecil, supaya ketika mereka dewasa nanti, cintanya mereka terhadap pelayanan di gereja itu makin tumbuh. Kerinduan mereka untuk memberi lebih-lebih dan lebih sesuai dengan pertumbuhan usia mereka, pertambahan kemampuan mereka, itu akan terus ada. Beri kesempatan mereka di rumah juga. Lakukan tugas-tugas di rumah, jangan semua orang tua yang melakukan. Beri kesempatan mereka bertanggung jawab pelakukan tugas-tugasnya. Sehingga mereka akan semakin berani dan semakin terampil di dalam berdayasi. Yang kedua, saudara, sabarlah dalam kesesakan. Tidak dipungkiri bahwa pelayanan dalam gereja juga menghadapi tantangan. Tugas-tugas di rumah juga, tugas-tugas di sekolah juga, semua bagian ada tantangan. Nah, jangan kita sebagai orang dewasa menyelesaikan tantangan-tantangan itu untuk anak-anak. Karena saking mengasihinya, kita nggak mau anak-anak ini repot, kita nggak mau anak-anak ini sakit, nggak mau anak-anak ini berat. Lalu kita semua yang ambil alih untuk melakukan tantangan, menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, saudara, tolong mereka, dampingi mereka. Jangan pula ditinggalkan, tapi dampingi mereka untuk menghadapi risiko-risiko yang dihadapi pada saat mereka melakukan sesuatu. Termasuk ketika mereka melakukan kesalahan. Dampingi mereka untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Bukan kita yang menanggung, kita hanya mendampingi, menguatkan. Kamu bisa, kamu harus berani untuk menghadapi risiko atau dampak dari kesalahan-kesalahanmu. Supaya mereka tidak menggampangkan sebuah kesalahan. Supaya ke depan mereka tidak mudah saja membuat kesalahan. Say sorry dan lalu goodbye, saudara. Tapi mereka berani untuk bertanggung jawab. Kalau saya salah, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan ini. Tolong mereka untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dan juga bertekunlah dalam doa. Ingatkan, saudara. Kalau mereka ini hebat. Kalau mereka ini bisa membuat konten-konten yang menarik. Yang ditonton jutaan orang yang disukai masyarakat. Itu bukan karena mereka betul-betul hebat. Bukan dari dirinya sendiri. Tetapi ada campur tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan yang beri talenta kepada mereka. Tuhan yang membuat mereka punya daya kreasi yang baik. Dan semuanya itu bersumber dari Tuhan. Maka mereka harus tetap terpaut pada Tuhan. Pun kalau mereka menghadiri masalah-masalah dan merasa tidak bisa. Eh, ada Tuhan dong. Jangan cepat menyerah. Berdo'allah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan engkau akan dimahukan. Jadi beri kesempatan kepada mereka untuk berkreasi. Tapi ingatkan. Segala kemampuan itu juga berasal dari Tuhan. Tolong anak-anak ini untuk tetap dekat dengan Tuhannya. Di masa sekarang ketika anak-anak ini dilimah saja. Ketika mereka menghadapi masalah dalam belajar. Ketika mereka merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Ingatkan mereka terus ada Tuhan yang menyertai. Kedepan mereka akan menghadapi bentuk tantangan-tantangan yang lain. Mereka akan tetap ingat ada Tuhan bersama dengan aku. Sehingga sejarah anak-anak ini tidak akan tumbuh menjadi generasi stroberi. Tetapi akan menjadi generasi-generasi pemenang. Generasi yang siap memenangkan pertarungan-pertarungan di dunia ini. Yang siap menghadapi segala tantangannya. Juga generasi-generasi yang siap memenangkan pertandingan-pertandingan iman. Kalau ada godaan mereka bisa melawan. Mereka akan siap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Mereka akan mampu siap untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan gereja. Baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dan tentu saudara sebelum kita mengajarkan semuanya itu. Kita sendiri terlebih dahulu juga harus menjadi generasi-generasi pemenang. Gimana kita bisa menolong anak-anak ini menjadi pemenang. Kalau kita sendiri lemah. Kalau kita ini sendiri suka bersikap lunak dan selalu mudah menyerah dalam menghadapi tantangannya. Kita sendiri jadilah peladan sebagai generasi pemenang. Maka selanjutnya pun kita juga akan mudah untuk menolong anak-anak ini bertumbuh sebagai generasi-generasi pemenang. Kiranya Tuhan mengolong kita dan memapukan kita semua di dalam menjadi generasi pemenang. Dan mendidik para generasi pemenang. Shalom. Terima kasih telah menonton!